Hai minasan jumpa lagi di YouTube channel saya Oke kali ini saya akan membahas tentang pola kalimat CLPTN 4 pola kalimat yang pertama adalah nani nani to iu nah pola kalimat yang ini berarti memberikan yang namanya yang dimaksud atau yang disebut pola kalimatnya nama atau informasi plus to iu dan plus benda yang dimaksud Nah kita lihat ya contoh kalimatnya murbehi to iu kodamonoa si tei maska tahu enggak yang namanya buah marbehi contoh kalimat lain Jakarutato iu maci e itakoto gaari maska pernah enggak pergi ke Jakarta ke kota yang namanya Jakarta yang sebutannya Jakarta yang disebut Jakarta Oke pola kalimat yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah nani nani to omo imas pola kalimat ini berarti kan saya bermaksud untuk dengan pola kalimat seperti ini kata kerja dibentuk O jadi kata kerja tapi vokal yang terakhir dirubah menjadi O ada tabelnya itu ya Nah setelah dirubah menjadi O plus to omo imas kita lihat contohnya ya misalnya iku iku jadi bermaksud untuk pergi iku to omo imas misalnya besok hari Sabtu bermaksud untuk pergi ke toko buku do yo bi hong yae iku to omo imas saya bermaksud untuk pergi ke toko buku pada hari Sabtu Oke kalau kata kerja jenis kedua ada aturannya juga ya tinggal hilangkan runya ditambah yo contohnya bermaksud untuk menonton dengan teman tomo da chito e ngao miyo to omo imas nah bermaksud untuk menonton dengan teman paham ya minasan kalau kalian ingin untuk cepat menghafal pola-pola kalimat ini di N4 nah kalian buat satu contoh kalimat menggunakan pola-pola kalimat tersebut dengan kalimat kalian sendiri tulis di kolom komentar ya nanti saya akan koreksi dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya terimakasih banyak Nya Hai